Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini ada HP Infinix Note 40 ya teman-teman dan di kelengkapan produknya kemarin ada anti gores ya teman-teman ya untuk kali ini saya mau tunjukin cara saya untuk memasang tempered glass nya teman-teman ya ini versi saya dan menurut saya sih enggak perlu ke counter dipasang sendiri aja udah bisa untuk yang pertama teman-teman ya ini langsung aja kita buka aja untuk tisu yang nomor satu ini yang ini yang basah teman-teman ya kita bersihkan dulu untuk layar LCD nya ini kita bersihkan menggunakan tisu yang basah teman-teman ya sambil dilap-lap dirasa sudah bersih udah kalau belum dibersihkan sampai bersih teman-teman ya terus ke tisu yang dua ini untuk mengeringkan teman-teman ya ini tisu kering untuk mengeringkan yang terkena tisu basah tadi biar cepat kering gitu teman-teman ya sebenarnya sih itu kering sendiri cuman lama ya teman-teman ya mending dikeringin biar agak cepetan gitu ya dikeringin dulu pakai tisu yang nomor dua ini kita lap-lap sampai bersih teman-teman ya sampai pinggir-pinggirnya itu dilihat sampai bersih sampai kayak debunya itu enggak ada kalau ada debu kita lap-lap teman-teman sebenarnya sih di paketnya ini sih udah ada itu kayak stiker yang buat ngangkat debu itu teman-teman ya kalau serasa teman-teman sudah bersih itu enggak perlu dipakai kalau emang-emang mau digunakan juga nggak apa-apa kalau emang dibutuhkan gitu kalau mempersi ini sudah langsung bersih teman-teman kalau saya sih ini enggak pakai eh itu yang seperti pengangkat debu itu dan kita langsung aja pasang untuk LCD jadi tempered glass nya teman-teman ya dan ini bahannya sih menurut saya ini kaca teman-teman bukan yang itu ban keramik itu jadi kalau kaca ini biasanya kalau jatuh bisa pecah ini tapi nggak apa-apa ini untuk perlindungan kan ini bonus teman-teman jadi kita pakai aja ya dan pertama sih seperti ini cara saya kita buka semua dan langsung kita pasin ke layarnya kita pasin lalu kita pasang tenang aja teman-teman ini santai aja enggak usah buru-buru harus dipasin gitu ya nanti kalau buru-buru nggak pas jadinya melenceng atau gimana kan isu itu bisa apa bikin gelembung di dalamnya itu teman-teman kalau pas kan mengurangi gelembung itu dan ini pelan-pelannya teman-teman soalnya sih nggak biasa pasang jadi agak lama teman-teman ya nggak seperti anak-anak yang orang-orang yang kerjanya di counter-counter itu itu kan udah biasa masang jadi sudah lebih cepat teman-teman nah seperti ini teman-teman sudah selesai dan sudah nempel ya teman-teman ya kita lihat hasilnya itu ada sedikit gelembung tapi nggak papa ini bisa hilang lama-lama teman-teman ya kita lap-lap seperti ini aja nanti bisa hilang yang penting gelembungnya itu bahwanya bukan debu teman-teman kalau masih gelembung biasa itu bisa hilang cuman kalau ada debu apa dikit gitu itu agak lama hilangnya bisa bisa hilang itu ya tuh kita bersih-bersihkan ini yang gelumbung-gelumbung kecil itu nah selesai teman-teman sudah selesai dipasang dan seperti ini hasilnya Oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa like komentar dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya